Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan mempraktekan Cara memasukkan data atau input data Dari program Microsoft Excel Ke program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam input data Memasukkan data atau input data Merupakan tahapan awal sebelum melakukan analisis data di program SPSS Nah ada dua jenis data yang di input ke program SPSS Yaitu data questionnaire dan data sekunder Data questionnaire merupakan data yang diperoleh dari penyebaran angket questionnaire kepada respondent Nah di dalam questionnaire tersebut Ada beberapa item pernyataan yang harus diisi oleh respondent Lalu setelah pengisian questionnaire sudah selesai Peneliti akan membuat rekapitulasi hasil penyebaran questionnaire Atau biasanya disebut dengan tabulasi data Nah sedangkan untuk data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan Misalnya data ROA Atau return on asset Nah setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam input data Selanjutnya Saya akan melakukan input data dari program Microsoft Excel Ke program SPSS Nah disini ada data sekunder untuk sheet 1 Lalu ada data questionnaire di sheet 2 Nah yang pertama Saya akan melakukan input data sekunder Dari program Microsoft Excel ke program SPSS Caranya Kita lakukan Blok data Lalu kita copy Selanjutnya Selanjutnya Pasto di program SPSS Pada pack data view Nah disini datanya sudah terinput Lalu Untuk pengisian pada pack variable view Kita lakukan copy paste lagi Nah ini ya Dari kode perusahaan sampai variable Y Nah untuk pengisian pada kolom name sudah selesai Nah selanjutnya Pada bagian tipe Kawan kan semua harus cermat ya Disini ada tipe string dan numeric Untuk string Data yang di input berupa kalimat Nah seperti ini Ada adi adikarya ICI astra internasional Ini kan berupa kalimat Lalu untuk tipe numeric Data yang di input berupa angka Nah seperti ini Tahun 2018 Sampai 2020 Nah selanjutnya Di bagian label Kita lakukan copy paste lagi Nah ini variable ROA sampai Fscore Kita paste pada baris variable X1 Paste Nah disini ada beberapa data dummy Contohnya variable X4 dan X7 Nah berhubung data dummy Tidak menggunakan angka desimal di belakang koma Kita ganti angka desimal yang awalnya Angka 2 Ganti dengan angka 0 Nah ini variable X4 dan X7 Nah seperti ini Untuk angka di belakang koma sudah hilang Nah ada lagi ya X8 dan tahun Nah proses penginputan data sekunder sudah selesai Nah selanjutnya Saya akan melakukan input data questionnaire Dari program Microsoft Excel Ke program SPSS Nah ini kita habis dulu Caranya sama ya Kita lakukan copy paste Dari program Microsoft Excel Ke program SPSS Kita blok dulu Dari item 1 sampai skor total Lalu copy Selanjutnya Paste di pack data view program SPSS Nah untuk pengisian pada pack variable view Caranya juga sama Kita lakukan copy paste Nah proses penginputan data questionnaire Sudah selesai Ya kurasa cukup sekian Penjelasan singkat Cara memasukkan data Atau cara input data Dari program Microsoft Excel Ke program SPSS Ya seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perubu Perubahmatullahi wabarakatuh Perubahmatullahi wabarakatuh Terima kasih